Kementerian Perindustrian Kemenperin berencana menerapkan Aturan Standar Nasional Indonesia atau SNI guna membatasi konsumsi gula masyarakat. SNI tersebut berlaku bagi industri, termasuk pabrik minuman bergula dalam kemasan atau MBDK. Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI menyatakan, SNI akan lebih efektif membatasi gula masyarakat dibandingkan menerapkan cukai MBDK. Oleh karena itu, Putu menilai langkah pemerintah untuk menerapkan SNI merupakan strategi yang lebih baik daripada cukai MBDK. Nantinya, aturan SNI tersebut menjadi syarat produksi bagi industri manufaktur dalam negeri. Dia pun menekankan, ada sanksi pidana bagi yang melanggar aturan SNI. Apabila ada industri bandel yang tidak menerapkan SNI dalam proses produksinya, maka bisa dikenakan penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak 30 miliar rupiah. Putu juga menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti rencana implementasi SNI bagi industri dalam negeri apabila regulasinya sudah resmi ditetapkan. Sementara itu, untuk peredaran MBDK di pasaran nantinya akan menjadi ranah pengawasan Kementerian Perdagangan Kemendat, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, serta pihak lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.